Hai hari ini kita mulai dari 2567 ya tirang 500 meternya tadi adalah posisi gue dari Mangkuluhur situlah dari terakhir ngambil baterai sampai sekarang ini kesini jadi kita mulai dari 2567 ya 100% juga lanjut ke Nangguluh lanjutnya Gaspol selamat pagi teman-teman satu aspas Indonesia selamat pagi untuk semua kalian yang masih semangat ngebit di gojek ya Jadi bukan selalu lagi sekarang yang masih aja semangat ngebit di gojek Oke pagi ini gua lagi ada di Pondok Indah Mall kita akan masuk ke mallnya karena kita dapat orderan go food di Pondok Indah Mall ya jadi rencananya semalam gua emang mau live ngebit dari ngalong tapi ah ternyata gua nggak tahu kenapa kayak males nge-record-record gitu karena sibuk nonton bola juga ada Itali dan Spanyol gitu ya nah sekarang kita mulai dari sini aja dari Pondok Indah Mall ya nih orderan yang ke entah 7 atau 8 gua lupa yang pasti sekarang setengah 9 pagi dari jam 12 malem ya sampai 8.30 baru dapet ya sekitar segitu kemudian aduh 100.000 aja belum dapet Emang bener-bener menyedihkan banget ngebit apa namanya gofood ini nggak punya harapan untuk menghidupi keluarga bayangin 8800 ya belum lagi kalau di double tapi nggak papa kita harus selalu semangat semangat dan semangat anggap aja kalau nggak ada mall kita nggak dapat orderan sekarang kita di otw jemput makanannya semangat terus Gojek Gaspol eh baik teman-teman puji Tuhan ya syukur kepada Allah kita udah antar pesanannya dan gua masih di depan rumah customer lagi-lagi nggak papa moga-moga customer nggak denger gua sekarang kita selesain aja orderannya dapat Gopay 10.400 ya bintang bintang 5 buat customer karena ditambahin 5.000 rupiah restorannya juga kita kasih bintang 5 aja karena pesanannya udah jadi juga waktu gua sampai di sana ya gimana mah juga jalan kaki jauh 1.200 poin ya 8 orderan 91400 ya beginilah keadaannya dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi 9 jam baru dapet Rp90.000 ya per jam cuma Rp10.000 atau kurang lebih satu orderan aduh sedih emang bawa GoFood ya teman-teman udah jadi OB online duitnya chill banget ya sedih dah nggak bisa hidup nih keluarga gua nanti gimana ya tapi ya nggak papa lah yang penting nanti siapa tahu ya kan ada yang mau kasih tip yang penting optimis yakin dan semangat selalu Gojek Gaspol baik teman-teman puji Tuhan ya syukur kepada Allah kita masuk orderan ini dari Sotomi Bogor ya kebetulan juga gua harus ke sana dan mungkin udah terdengar suara sirine pintu kereta dia akan menutup jadi sekarang gua akan bahas tentang masalah motor listrik ini aja ya gua barusan abis nuker baterai lagi teman-teman lihat 100% lagi sekarang posisinya adalah di 2619,5 tadi malam kita mulai di 2567,5 lagi tanggap aja waktu gua videoin walaupun ya sebenarnya gitu lebih mundur 500 meter nggak papa artinya kalau kita kurangin kita udah tempuh jarak 52 kilometer dan kita dapat baterai lagi yang 100% ini kena 1,39 IP ya 1,39 IP kalau kita kali 3000 hasilnya adalah 4170 ya untuk apa namanya penggunaan konsumsi baterainya ini sangat irit melebihi apa yang diklaim oleh elektrom kalau teman-teman bisa lihat di table ini ya di sini kan terlihat 3 IP 9000 sampai dengan 78 kilo kemudian 5 IP 15000 sampai dengan 130 30 km kemudian di bawahnya lagi 15 IP 45.000 sampai dengan 390 kemudian 18 IP 54.000 sampai 433 kilo dan seterusnya dan seterusnya ya itu semuanya totalnya di akhir kilometer yang diklaim itu kalau dibagi hasilnya adalah 26 km ya per satu IP tapi ini ternyata gua menempuh 52 km itu cuma 1,39 ya jadi ada penghematan sekitar 0,61 itu cukup sangat lumayan ya coba kalau kalian bayangkan kalaupun 26 km per satu IP itu kalian beli 10 IP itu kan 260 km ya itu udah bisa menempuh dari Jakarta sampai Cirebon ya baik teman-teman puji Tuhan ya syukur kepada Allah kita udah antar pesanannya ke Pondok Indah ya tadi katanya sebelum V Street ya dekat-dekat V Street lah rumahnya sekarang kita selesaiin dulu orderannya Gopay 8800 bintang 5 buat customer restoran juga kita kasih bintang 5 pastinya vermuk ya kita cari tempat tuh deh buat vermuk nih di belakang sini ada taman kayaknya sambil vermuk nanti ya duduk dulu aja nunggu orderan disitu kalau masuk Pondok Indah Mall lagi nggak apa-apa kita jalanin dengan penuh semangat dan juga suka cita pastinya supaya bekah nanti siapa tahu akan ada yang kasih tip lagi gede-gede buat kita hari ini aduh gojek gojek gimana sih udah sampai warung ya kan nih buat yang nanya Abang A5 apa H3 H3 ya nih H3 lah pokoknya kelihatan lah H3 sama bedanya sama H5 baru juga nih pesen tuh belum sempet diaduk belum sempet diminum ya udah kita minum aja dulu dah nanti biarin aja tuh konsumen nungguin panasnya udah cetar banget nih baik teman-teman kita udah anter pesanannya ya gorengan Mbak Mila tadi ke Paragon nego di depannya Paragon biasa kita nongkrongnya dulu depan rumah customer nggak apa-apa kita selesaiin orderannya Gopay ya 1300 bintang 5 buat customer restorannya juga bintang 5 makanan udah siap waktu kita datang ya gimana lagi namanya juga gorengan ya tinggal masuk-masukin doang gitu ya tadi ada apa ya informasi apa gue nggak tahu udah okein aja dulu 1500 poin ya Aduh puluh orderan dalam tempo 10 jam 40 menit sekarang jam 10.40 ya udah nggak apa-apa siapa tahu abis inilah ya cepat gacor tipsnya banyak ya Jek boga-boga semangat aja dulu optimis yakin selalu Gojek Gaspol Baik teman-teman puji Tuhan ya syukur pada Allah kita masuk orderan tunai cukup lumayan gede Rp350.000 ya Rp350.000-an lah tadi 356 kali ya nganternya tadi ke Glora Unemetruth ya ke sana lah ya apa namanya Senayan Senayan Glora itu Senayan ya kecamatannya iya bener Tanah Abang kecamatannya karena dia masih masuknya karta pusat ya padahal di tetangga nama Nanguluk tapi beda ya perbatasan kita otw dulu buat jemput makanannya kelihatan jauh tadi ya dan moga-moga ini nggak fiktif ya karena kalau ini fiktif gue pulang asli gue nggak bohong gue pulang kalau ini fiktif gue tuh nggak kayak teman-teman yang lain gitu ya Wah ngarepin lagi tunai yang gede utangan dari Gojek nih pinjol gitu gue tuh nggak suka ya yang kayak gitu kenapa karena kalau dapet fiktif tuh kita yang ribet sendiri gitu ada gue pernah ngobrol ya sama Draper Ojol gitu dia katanya pernah dapet 1.300.000 tuh fiktif minuman gitu ya jadi beli dari salah satu toko minuman gitu ya baik itu isinya ada vodka langgur merah dan lain-lain gitu kan dia kena fiktif tuh disuruh lah tuh kan ke Pantiasuhan gitu ya bayangin tuh coba masa Pantiasuhan mau dikasih kayak begitu kan ya akhirnya nggak jadi kan karena dijelasin begini ya akhirnya dibawa ke kantor Gojek baru di cancel di kantor Gojek gitu intinya bukan masalah kita nggak keluar duit atau bagaimana ya masih kita ribet kalau dapet orderan fiktif ya jadi gue sangat nggak berharap banget gitu ya untuk ketemu yang bayar-bayar tunai gue lebih baik bayarnya Gopay nggak apa-apa orang belanja 700 800 sejuta 2 juta sekalipun ya kan nggak bayarnya Gopay walaupun kita cuma dibayar 8.800 gue nggak apa-apa yang penting apa aman gue aman restoran aman Gojek aman semuanya aman udah karena emang udah dibayar gitu ya Gopay nggak masalah gitu oke kita otw dulu buat jemput makanannya ya Moga-moga ketika kita sampai udah jadilah karena ini cuma baso ya tadi yang dipesan biasanya kalau baso cepatlah teman-teman puji Tuhan ya syukur kepada Allah kita Nedu dulu dibawah pohonnya ada bangku di depan perbakin tentunya di seberangnya gedung DPR MPR ya tempat para pembual bangsa dan tikus-tikus negara berkumpul ya kita tadi habis kasih orderan kesana sekarang kita selesaiin dulu orderannya ya dapat tunai 375 dibayar 380 ya kita kasih bintang 5 buat customer-nya restorannya kita kasih bintang 5 juga karena gua dikasih makan ya jadi 11 orderan temen-temen bisa lihat disini minus ya 359 ribu nggak apa-apa biarin aja baru 134 ribu pendapatannya ya udah kita lanjut yang berikutnya lagi nanti gimana selanjutnya moga-moga bisa lunas ya hari ini langsungnya 359 kita fighting semangat 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 aja apa benerannya ayo Jack ini minus nih Jack mau dibayar kagak duit lo gitu ya kan optimis yakin dan semangat selalu ya gastro baik teman-teman puji Tuhan syukur kepada Allah masuk orderan kita chat aja customer-nya ya pesanan sesuai aplikasi mohon ditunggu kita langsung otw kalau dilihat map-nya tadi nganternya ke kompas ngambilnya di Calio Express Ben Hill ya aduh beginilah kalau lagi jamnya rame aja mohon-mohon ngambilnya sampai nggak masuk akal dah pokoknya ya udah gua nggak bisa pakai HP untuk nge-record karena di depan ini akan ada CCTV atau kamera yang memfoto-foto aktivitas kita ya jadi jangan sampai kena tilang hanya karena nge-vlog yang duitnya nggak seberapa ini baik teman-teman puji Tuhan ya syukur kepada Allah kita udah sampai di kompas ya atau di diandra kantor diandra tadi tentunya pesanan udah kita anterin sekarang kita selesaikan teman aja dulu orderannya dapat Gopay ya 10.400 bintang 5 buat customer restoran juga pasti kita kasih bintang 5 dapat tips 10.000 ya oke baik teman-teman ini kita sambil otw tadi gua sengaja untuk offline dulu karena gua mau pasang otobit ya biar kita mainkan slogan raotobit ramangan kalau gitu sekarang kita nyalain aplikasinya wah ternyata slogan raotobit ramangan wah mantep nih karena otobit langsung bisa makan nih ya langsung baru masuk orderan lho bayangin baru online ya sepersekian detik lah atau beberapa dia langsung tetet lah gila emang nih mantra nya raotobit ramangan manjur banget baik teman-teman puji Tuhan ya syukur kepada Allah kita udah antar pesanan pelanggannya ini pesan pelanggannya mesennya di apa namanya Senayan City Residen ini gua lagi di Senayan City nya nah tuh Residen nya di belakang ya di belakang mall nya tentunya disini nih rame banget GoFood ya maka nanti kita akan uji ya seberapa pinter IT Gojek gitu kalau sampai dikasih gua orderan yang jauh waktu itu udah 2.000 persen lah IT Gojek tuh bodoh gitu ya kan sekarang kita selesaikan dulu orderannya dapet Gopay 11 200 ya bintang 5 buat customer alah minta Vermook lagi ya minta Vermook dan bayangin gua lagi pakai kayak begini nih pakai kaos ya kalian bisa lihat Gojek Gojek lo nyuruh orang buat Vermook harus pakai jaket dan orang driver masuk ke wilayah Senayan City disuruh buka jaket lo mikir ya kan minimal kalau mau bikin aturan kayak gitu ya lo kaji dulu di lapangan jangan sampai ada yang nyuruh melepas jaket Gojek kalau emang itu beneran atribut yang harus digunakan dan wajib itu mikir 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 oke ya udah gua mau Vermook dulu nanti majuan dikit lah dari sini oke gua udah Vermook moga-moga suara aku bisa didengar gua pakai masker karena silau ya bayangin aja silau banget tapi tadi setelah Vermook gak masuk mobilen gua offline-in dulu dan sekarang kita mau coba uji ya ya seperti tadi bilang seberapa bodoh sih IT Gojek ya ini Senayan City depannya perasa Senayan gua food pasti lagi banjir jam segini kita coba aja kita dapat orderan dimana ya kita nyalain aja sekarang ya ampun Jack Gojek ITC pemata hijau uset bayangin ini Senayan City Jack gua di Senayan City lihat ini baik-baik ada driver disini ngapain yuruh ke ITC pemata hijau bener-bener lo bodoh semua dah yang kerja di kantor Gojek emang nih IP-nya beginilah ya kalau bodoh gitu ya sekolah tinggi-tinggi dibayarin sama orang tuanya mungkin gitu ya kan walaupun mungkin juga ada yang biaya sendiri dapat kerjaan gajinya enak eh lihatin aja nih apaan belum jalan ke restoran kenapa lu mikir gitu ya kan orang harus jalan kaki dulu ke parkiran ya kan pakai jaket dulu gitu aduh oke sekarang kita akan lihat ya untuk orderan ini kita akan menghabiskan waktu berapa menit dan juga berapa kilometer yang kita tempuh tadi orderannya gua dapet di jam 12.30 dan untuk perjalanannya kelihatan gak ya aduh terlalu silau ya nanti coba kalau gak ke depan lagi yang pasti sih ini tadi gua jalan di 26.52 lah kita anggap ya sekarang sih udah 26.53 speedometer jadi ya tadi dari Senayan City ke sini nih sampai Senayan Residen ya 1 kilo lah ya kita anggap kita dari 26.52 nanti berapa menit dan berapa kilometer ya kan bayangin nih gojek udah berkali-kali sih dikasih tau ya kasih-kasih masukan jadi bukan cuma dari gua doang dari banyak driver yang lain nah ini tuh kelihatan ya 26.53 eh sekarang jadi kita tadi start berangkat dari Senayan City 26.52 oke ini gua udah di depan tempat parkir ya gua mau nge-tap dan gua keluar itu kalau kelihatan sih 13.16.13.17 lah ya kurang lebih kita tap sekarang nah kita berhasil keluar lama kendaraan parkir itu 30 menit ya kalau dilihat moga-moga kelihatan ya berhasil tuh 30 menit dah bayangin kita masuk ke parkiran naik ke atas keluar lagi 30 menit ya belum lagi jalan dari Senayan City tadi jadi ini totalnya dari Go Senayan City terus ke parkiran naik ke atas turun lagi ke bawah 45 menit ya buat pick up orderan ini ini baru pick up ya belum ngantar jadi kemudian ini 1 jam untuk ngantar 1 orderan ini tujuannya ke MNC ya di Kebun Jeruk ya udah sekarang kita otw dulu aja baik teman-teman puji Tuhan syukur kepada Allah setelah drama yang cukup panjang akhirnya pesanan udah diterima sama konsumen tentunya sekarang kita selesaiin orderannya dapet Gopay 12800 ya bintang 5 buat customer gak apa-apa aplikasinya kita kasih bintang 5 juga ya ini restoran deng ya makanan udah siap saat gue tiba ya jelas lah orang yang jauh banget otw kalau belum wah bisa gue melomelin dia 14 orderannya 179 600 masih minus sekitar 313 ribuan lagi ya masih sangat banyak orderannya tadi dari 1230 ya jelas sampai 1340 70 menit ya untuk 12800 wuuu luar biasa ya kita ini berasa kerja dengan orang-orang bodoh ya jelas-jelas di depan situ ada orderan banyak banget gitu ya ngapain dikasih ke yang lain gua akan terima lah kalau emang itu orderan udah lama gitu ya tapi ternyata itu tadi konsumen order di jam 12.25 gitu ya masuk ke gua 12.30 baru 5 menit gitu dan kemungkinan orderan-orderan di Senayan City dan Plaza Senayan juga banyak pasti yang udah waktunya itu sekitar sekitar segitu gitu mungkin udah 5 atau 5 menitan yang lalu lah orderannya gitu kenapa gak dimoskin ke gua yang kayak begitu yah lagi-lagi setelah gua bilang ya kerja sama orang bodoh gitu ya kan kita sistem dibuat ya kan tapi ya beginilah keadaannya ini gua yakin banyak yang merasakan kayak begini temen-temen yang pada bawa makanan jadinya ini gua tampilkan dan bersyukurlah bahwa yah akhirnya gua mencoba untuk hal kayak gini setelah sekian lama ya gua udah 5 tahun mungkin ya tidak rutin membawa makanan kalau cuma selingan satu-satu-satu ya ada lah pernah tapi kalau hampir seharian full ya kalian bisa lihat ini 13 jam 40 menit ya cuma dapat 14 orderan 170 ribuan lah tadi ya dan itu pun yang 21 ribunya dari tip gitu ya kalau nggak ada tip ya hapalah daya gitu kan makanya nggak heran ada tuh yang perkenalkan saya driver go-food jarak dekat dibayar 5 ribu gitu kan jika berkenan mohon kesedianya untuk memberi tambahan gitu oke sekarang gua udah stop aja sampe sini gua mau ganti baterai dulu tuh disitu baterainya ini sih sekarang 2662 ya 27% ya beda-beda tipis lah ya sama yang kita gunakan tadi pagi selisih 4% aja teman-teman gua udah ganti baterai kalian bisa lihat disini gua dapet yang 100% lagi dan kali ini gua habis 1,31 IP ya jadi udah berakhir disini tadi perjalanannya dari 2567 sampai 2662 yaitu 95 km kita 2 kali ganti baterai menghabiskan total 2,7 IP ya setara dengan 8.100 rupiah dan ini adalah historikal untuk hari ini gua isi 18 dipotong 15 untuk sewanya dipotong 1,39 untuk ganti baterainya kemudian dipotong lagi 1,31 untuk ganti baterai yang kedua yang barusan ini jadi kalo dihitung-hitung totalnya gua keluar 53.100 ya untuk pendapatan yang sekarang ini gitu jadi kita hitung 179.600 dikurang 53.100 gitu ya jadi hasilnya satu dua enam lima ratus ya kurang lebih sekitar segitulah untuk kerja 14 jam ob ob office boy ya begitulah oke itu aja dulu untuk perjalanan update kali ini ya gua mau istirahat dulu mungkin nanti gua akan lanjut tapi kayaknya ga usah gua masukin di video karena gua harus segera edit ini sambil gua istirahat biar bisa tayang malam ini bagaimana teman-teman apakah masih worth it untuk membawa makanan kemarin sih ada yang komen ya bahwa lebih enak bawa makanan motornya ga cepet rusak iya bener bang motornya ga rusak tapi durasinya kayak gini nih terlalu lama ya dan kalo kita mau dapet garansi pendapatan itu yang 304.000 untuk platinum 3.800 point tuh sangat-sangat ga masuk akal ya lu hanya dikasih kesempatan untuk satu ngelewatin orderan dan satu cancel orderan kalo ketemu fiktif itu udah dihitung ya lu 2 kali ketemu fiktif gua baru udah lewas selesai setelah gua dapet tunai nanti selanjutnya kan gua akan dapet gopay terus tuh jadi gopay itu kan ga ada yang fiktif gitu jadi kesenangan gua bawa gopay itu gitu bukan tentang masalah wah kita rugi belanja gede gitu ya engga gua tunai tuh duitnya juga masih gua pegang kok nih duit yang tadi nih yang dari para pembual bangsa ya gedung para tikus-tikus negara berkumpul disitu ini masih gua simpen jadi nanti kalo gua udah ga kuat ya gua top upin aja tapi siapa tau ada yang mau bantuin top up ya temen-temen bisa scan QR ini aja sekaligus juga ini untuk membantu gua kalo mau bantu ya supaya gua semangat lah bisa bikin video yang full duration ya kalian bayangin ini orderannya baru berapa udah hampir setengah jam gitu ya yang kemarin juga orderannya 6 ya kalo ga salah 27 menit gitu gua bikin video untuk durasi 2 jam 3 jam tuh bisa aja tapi HPnya udah ga mendukung makanya ya udahlah sampe disini aja udah cukup lumayan tadi udah jalan ke PIM udah ke Permata Hijau ya ke Snake City juga terimakasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampe akhir apalagi untuk kalian yang like, share, dan subscribe gua sangat pertimakasih banget yang sebesar-besarnya untuk kalian juga yang kirim QR Code udah gua terima ya udah gua tabungin karena masih cuma 1 orang jadi belum gua tampilkan nanti kalo udah 2-3 pot udah ga banyak kalo gua tampilkan berapa-berapa nilainya sampai jumpa di video berikutnya salam sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia selalu begitulah Gojek pasti ada jalan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax